Lelah dimintai duit Teddy Pardiana dengan pakai alasan adik sambungnya, Putri Delina beri jawaban menohok, tolong kerja keras. Dapur berita artis terkini Teddy Pardiana sampai kini masih menjadi sorotan publik setelah perseteruan dengan pihak anak-anak komedian Sule. Meski sempat berseteru dengan Teddy Pardiana, sosok anak perempuan Sule Putri Delina mengaku menyayangi adik tirinya. Namun demikian, Putri Delina mengungkapkan kesedihan lantaran tak bisa bertemu dengan anak pertamanya dari pernikahan Teddy Pardiana dengan mendiang Lina Jubaida tersebut. Melansir dari grid.id, saat ini adik tiri Putri Delina, Bintang berada dalam asuhan Teddy Pardiana. Tetapi nasib apas harus dialami Putri Delina, lantaran tak bisa bertemu dengan adik sambungnya Bintang. Hal itu disebut Putri Delina bukan karena ditolak oleh ayah sambungnya, Teddy memang diketahui tidak melarangnya untuk bertemu Bintang. Namun Teddy tidak ingin Putri Delina bertemu di rumahnya atau di tempat yang ada kerumunan orang. Oleh karena itu, Putri Delina harus mengurungkan niat untuk bertemu dengan adik seperibuannya tersebut. Belum lama ini saat menjadi Bintang tamu, di acara pagi-pagi amyar, Putri kemudian menyampaikan pesan kepada Teddy. Buat om tolong jaga dedek Bintang, kalau memang mau dibesarkan sama om. Tolong dikasih dengan penuh kelayakan, maksudnya apapun itu tolong kerja keras untuk anak gitu, apapun itu. Karena yang sekarang om punya cuma dedek Bintang, ucap Putri Delina dalam tayangan dari Youtube TransTV Oficial. Selain itu, Putri juga menitipkan pesan untuk Bintang. Putri mewakili kakak serta adiknya yang lain untuk dedek Bintang, dedek sehat selalu. Di sini, Tete Rizwan, Ferdi, sama Iki nunggu kehadiran dedek Bintang untuk bersama kita-kita, kata Putri Delina. Putri Delina mengatakan sudah sekitar setahun lebih tidak bertemu Bintang. Lantaran adanya PPKM di masa pandemi membuatnya sulit mencari waktu yang tepat. Walaupun tidak bertemu, Putri mengaku kerap berkomunikasi dengan Teddy untuk mengetahui kondisi Bintang. Akhirnya, Sule beber jatah warisan Lina untuk anak Teddy, suami Natali juga ungkap waktu pembagian. Warisan mendiang Lina Jubaida sempat jadi polemik. Kini komedian Sule membeberkan jatah warisan untuk anak Teddy Pardiana yakni Bintang. Suami Natali Holster itu juga mengungkap waktu menyedakan harta warisan Lina Jubaida pada anak Teddy Pardiana itu. Bukan hanya itu, Sule memastikan itu juga dibagikan untuk empat anaknya yakni Rizky Fabian, Putri Delina, Rizwar, dan Ferdinand. Hal ini seperti dikutip dalam kanal YouTube SCTV pada selasa. Sule pun mengungkapkan alasan mengapa harta warisan Lina Jubaida tak kunjung dibagikan pada kelima ahli waris termasuk Bintang. Pasti nanti ada kebahagiaan, akan tetapi mungkin dari pihak lawyer kami akan mengumpulkan dulu semuanya, kata Sule. Menurut Sule, akan lebih baik jika harta peninggalan Lina Jubaida dibagikan setelah seluruh harta terkumpul. Yang dapat warisan tidak hanya Bintang. Ada Iki, Rizwan, Putri, dan lain-lain. Semuanya nanti dikumpulin dulu, mana saja yang ada. Kalau udah kekumpul, enak bagi-baginya, ujar Sule. Nah, Sule rupanya sudah menentukan waktu pembagian harta warisan pada masing-masing ahli waris, termasuk anak Teddy Pardiana. Dijelaskan Sule, hak Bintang akan diberikan saat dirinya sudah besar, sehingga anak Teddy Pardiana itu bisa menikmati hasil peninggalan ibunya. Tau sekarang kalau kita kasih buat bayi, itu kan kasihan sama bayinya tidak menikmati. Kalau sudah gede kan bisa menikmati, jadi tunggu saja tutur Sule. Sebelumnya, Teddy Pardiana mendadak muncul dan mengaku belum mendapatkan hak warisan atas peninggalan Lina Jubaidah. Anak-anak mendiang Lina Jubaidah, termasuk riski Fabian pun, dituding belum kunjung memberikan warisan pada Teddy Pardiana. Teddy mengaku hanya bisa memasrahkan perkara tersebut pada kuasa hukumnya yang sudah sejak lama, membantu mengurus perkara tersebut. Harta hak waris sampai sekarang juga belum dibagiin sampai 2 tahun lebih, makanya udah kami kirim ke sana ya, biar tugas lawyer aja tutur Teddy. Pengangguran darah-gerah urus Bintang, Teddy singgung warisan Lina lagi, begini reaksi riski Fabian. Riski Fabian bereaksi terkait pernyataan Teddy Pardiana menyebut tak menerima warisan Lina Jubaidah. Sebelumnya, Teddy muncul dengan penampilan yang berubah drastis pasca berat badan turun 20 kg. Hal itu terlihat di tayangan status selebriti SCTV. Ketika didatangi wartawan, tampak Teddy tengah menyisi menyiapan susu untuk Bintang. Diakui Teddy dirinya saat ini menjadi single father yang mengurus Bintang. Single father ya, susah emang buat ngegantin sosok seorang ibu. Tugas ibu-ibu memang berat banget, ucap Teddy. Sendirian mengurus Bintang, Teddy mengaku ia kehilangan berat badan yang cukup banyak. Alhasil, Teddy pun kini terlihat sangat kurus. Kurusan ya, saya turun 20 kg, papar Teddy. Disebutkan Teddy, kegiatan sehari-harinya saat ini adalah mengurus Bintang. Anak dari mendiang Lina Jubaidah. Saya sekarang lebih fokus ke anak, karena kan begitu tugas seorang ibu. Malam harus stand by, misal tidur jam 8, nanti pasti Bintang harus jam berapa tuh? Tentu kita harus menyiapkan susunya, tambahnya. Bahkan Teddy menyebutkan gara-gara mengurus Bintang, ia menganggur dan tak menerima pekerjaan di luar. Karena saya dulu kerja di luar, kalau sekarang enggak, Indonesia kan susah. Jadi selama 2 tahun saya menganggur, mengurus dede aja di rumah. Beber Teddy Pardiana. Selain bercerita soal mengurus Bintang, Teddy menyinggung soal harta warisan mendiang Lina untuk anaknya. Teddy mengaku hingga 2 tahun lebih ini, Bintang belum menerima sepeserpun harta warisan Lina Jubaidah. Alhasil Teddy pun kini harus hidup pas-pasan bersama Bintang. Harta hak waris Bintang saja sampai sekarang belum dikasih. Sampai 2 tahun lebih ini belum dikasih papar Teddy. Meski begitu, Teddy mengaku menyerahkan semua soal harta warisan itu pada pengacaranya. Menurutnya saat ini ia tengah fokus untuk membesarkan Bintang. Ini udah tugas lawyer sajalah, saya enggak usah mikirin. Saya fokus ke si dede aja, ucap Teddy. Mendengar ucapan Teddy, anak Suleriski Fabian menyinggir balik ayat irinya. Apalagi ketika Teddy kembali menyinggung harta warisan Bintang. Apa gak kasihan Iggitu dari pihak Pak Teddy mempermasalahkan masalah yang tidak harus dipermasalahkan? Mempertanyakan hak yang seharusnya bukan haknya. Jadi aku mending senyum aja, biarkan masyarakat yang menilai. Papar Rizky Fabian. Sementara itu, mantan suami Lina Jubaidah Sule mengatakan bahwa harta warisan untuk Bintang memang belum diberikan utuh. Pasalnya tim kuasa hukum mempertimbangkan umur Bintang yang masih sangat kecil. Sule takut Bintang tidak bisa menikmati warisan dari ibunya dan harta tersebut ludes untuk keperluan yang tidak berkaitan dengannya. Oleh karena itu, harta warisan untuk Bintang akan diserahkan nanti setelah dia dewasa. Dan mengerti cara mengelola keuangan. Meski begitu, Sule tahu betul putri Delina putrinya kerap memberikan uang bulanan untuk Bintang.